Intro Sebelum lanjut ke ceritanya disclaimer dulu Mungkin di episode kali ini akan membuat ibu-ibu menjadi emosi dan sangat kesal Karena di episode kali ini Pari selalu saja berbuat baik kepada penjahat seperti Niti Tetapi yang perlu diketahui kenapa Pari berbuat baik kepada Niti Tidak ada lain karena Pari memiliki rencana besar untuk balas dendam kepada Niti Atau bisa dikatakan Pari akan melakukan kelicikan juga untuk melawan Niti Karena Niti adalah manusia yang sangat licik Jadi jauhkan piring, gelas, dan barang-barang yang mudah pecah dari hadapan ibu-ibu Agar perabotan ibu-ibu tidak menjadi korban dari kekesalan menonton episode kali ini Episode diawali dengan Parwati yang terus berusaha keluar dari kobaran api Dengan menggunakan selimut sebagai pelindungnya Begitu juga dengan Niti Dia pun kembali lagi ke dalam kobaran api tersebut Karena dia akan mengambil dompetnya yang ketinggalan di dalam Niti sempat merasa ragu untuk masuk ke dalam Karena terlihat kobaran api tersebut menyala-nyala sangat besar Tetapi karena takut kebusukannya akan terbongkar jika ditemukannya dompet tersebut Pada akhirnya Niti pun memberanikan dirinya untuk menerobos kobaran api tersebut Melihat menantu durhakannya berada dalam bahaya seperti itu Gurinder pun berteriak memanggil Niti Gurinder juga akan ikut-ikutan masuk untuk membantu Niti Namun bebek menghentikan Gurinder karena itu sangatlah berbahaya Bebek berkata Lebih baik kita keluar dulu dan kita suruh Sanju untuk membantu Niti Mendengar itu Gurinder pun setuju Sementara itu Sanju yang baru saja selesai mengganti pakaiannya Dia pun merasa bingung melihat orang yang berlarian ke sana kemari Sanju bertanya-tanya kenapa semua orang terlihat sangat panik Lalu kemudian Ambika datang ke sana dan bertanya kepada Sanju apakah dia bersama Parwati Namun Sanju berkata bahwa Parwati sedang berada di kamar dan di sana juga ada Niti Sebenarnya apa yang terjadi kenapa kalian terlihat sangat panik Pami berkata telah terjadi kebakaran di dalam dan mungkin Parwati terjebak di sana Lalu Gurinder dan Bebek juga datang ke sana dan dengan panik mereka menyuruh Sanju untuk menyelamatkan Niti Gurinder berkata Aku telah menghentikan Niti untuk masuk ke dalam Namun dia tidak mendengarkan aku Sekarang cepatlah Sanju selamatkan Niti Mendengar itu dengan panik Sanju pun langsung pergi untuk menyelamatkan Parwati dan Niti Kembali kepada Niti yang sudah masuk semakin dalam Namun di sana dia kembali ragu-ragu untuk mengambil dompetnya karena terlihat api yang semakin membesar Niti berkata Sangatlah berbahaya jika aku bersih keras untuk masuk ke dalam Tetapi aku tidak mau jika nanti kejahatanku terungkap Jadi mau tidak mau aku harus berani mengambil resiko ini Hanya sekali ini saja aku akan menghadapi bahaya sebesar ini Setelah ini aku akan hidup bahagia dengan Sanju Karena pari yang menjadi penghalangku akan mati terbakar Kemudian dengan tekat yang bulan dan tanpa ragu-ragu Niti pun langsung menerobos kobaran api tersebut Dan tidak lama setelah itu Parwati yang Niti kira telah tewas Ternyata dia masih hidup Serta berkas selimut yang dia pakai untuk melindungi tubuhnya Akhirnya Parwati pun bisa selamat Lalu dia keluar dari tempat tersebut Sedangkan di luar manajer menyuruh petugas untuk segera memadamkan api tersebut Namun terlihat petugas kurang berpengalaman Sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan cepat Kemudian Sanju juga datang ke sana dan akan masuk ke dalam Akan tetapi para petugas menghalangi Sanju Karena itu sangatlah berbahaya Mendengar itu Sanju langsung melawan petugas itu Dan berkata bahwa Parwati dan Niti sedang terjebak di dalam Namun di tengah perdebatan Sanju dan petugas tersebut Tiba-tiba saja Parwati terlihat keluar dari tempat tersebut Melihat itu dengan panik Sanju dan Ambika langsung membantu Parwati Dan bertanya apakah Parwati tidak kenapa-kenapa Parwati berkata Ibu tidak perlu khawatir karena aku baik-baik saja Mendengar itu Ambika pun menjadi tenang Sementara Sanju sendiri bertanya kepada Parwati Dimana Niti? Parwati berkata bahwa dia tidak bersama Niti Sanju berkata itu artinya Niti masih terjebak di dalam Dan dia butuh bantuan Di sisi lain Niti telah sampai di dekat tempat dia menaruh dompetnya Di tengah keadaannya yang sulit seperti itu Penjahat ini sempat saja memikirkan Parwati Dan dia berharap Parwati tidak akan bisa selamat dari kebakaran ini Niti kemudian mengambil dompetnya dan berkata Akhirnya aku mendapatkan dompet ini Dan tidak ada yang akan menyangka jika kebakaran ini adalah perbuatanku Dan untuk memastikan jika Parwati sudah mati Niti pun berpura-pura berteriak memanggil Parwati Dimana ketika tidak terdengar suara sahutan dari Parwati Dengan senyuman Niti berkata Terima kasih Tuhan Akhirnya Parwati telah mati Dan tidak terdengar lagi pergerakannya di dalam kamar ini Dengan kebahagiaan Niti pun akan pergi dari sana Namun api tersebut malah semakin membesar Yang membuat Niti semakin kesusahan untuk melewati tempat itu Niti berkata Aku membakar tempat ini bukan untuk bundir Melainkan aku ingin menjadikan tempat ini sebagai pemakamannya Parwati Bagaimanapun caranya aku harus berhasil keluar Sementara itu Sanju kembali berdebat dengan petugas Karena petugas tersebut tidak memberikan Sanju masuk ke dalam untuk menyelamatkan Niti Sanju terus bersikeras dan berkata bahwa dia akan menyelamatkan nyawa seseorang Namun tetap saja petugas berkata bahwa Sanju tidak boleh melakukan itu Dan biarkan petugas yang akan menanganinya Sedangkan Ambika sendiri langsung mengajak Parwati untuk segera pulang Akan tetapi karena rasa kasihannya Parwati yang terlalu besar Dengan begoknya Parwati malah menolak untuk pulang Dan dia berkata bahwa dia ingin menyelamatkan Niti Karena meskipun Niti adalah penjahat Namun dia berhak untuk selamat dari kebakaran ini Ambika berkata Apakah kau sudah gila dan tidak bisa melihat bagaimana keadaan pada saat ini Aku telah berbicara dengan manajer hotel Dan dia berkata jika dia telah memeriksa tempat ini Dan memastikan semuanya telah aman Dan jika tiba-tiba saja terjadi hal yang sangat janggal seperti ini Itu artinya ada seseorang yang sengaja berniat jahat Parwati berkata Apakah maksud ibu semua ini adalah perbuatannya Niti? Ambika berkata Benar sekali karena penjahat itu tidak akan berhenti Dan dia terus saja ingin menghabisimu Mendengar itu Parwati langsung terkejut Ambika lanjut berkata Aku yakin di saat lampu gantung yang tadinya terjatuh dan akan menimpamu Itu juga adalah perbuatannya Dan karena rencana tersebut telah gagal Maka gadis gila bodoh itu melancarkan rencana keduanya dengan cara membakarmu Namun syukurnya dia sendiri yang telah terjebak di dalam rencananya sendiri Dan bila perlu penjahat murahan seperti Niti harus mati oleh perbuatan busuknya sendiri Mendengar itu Parwati benar-benar sangat marah kepada Niti Tetapi entah apa yang membuat Parwati menjadi begok Dia malah berkata kepada Ambika Aku tidak bisa membiarkan Niti mati begitu saja Karena kejahatannya sudah terlalu banyak kepadaku Dia telah membunuh bayiku dan dia juga telah merencanakan pembunuhanku Tidak semudah itu aku akan membiarkannya mati Sebelum dia merasakan bagaimana tersiksanya diriku yang disebabkan oleh kebusukannya Ambika berkata Jangan mencoba-coba mengambil resiko yang sangat besar ini Dan mari kita pergi dari sini Namun tetap saja Parwati kekeh dengan pendiriannya Lalu dia langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan Niti Melihat itu Ambika langsung merasa pusing Karena dia terlalu khawatir dengan Parwati Sehingga asistennya pun langsung membawanya masuk ke dalam mobil Sementara Parwati sendiri langsung mengambil salah satu baju petugas Lalu kemudian dia langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan Niti Yang meskipun pada saat itu api tersebut sudah semakin membesar dan tak terkendali Parwati tetap saja berusaha agar bisa masuk ke dalam Sedangkan di dalam penjahat ngeselin ini terus saja berteriak meminta bantuan Karena dia sudah benar-benar terjebak dan tidak ada jalan lagi untuk dia bisa keluar Niti berteriak memanggil Sanju dan memohon agar dia dibantu Namun sayangnya tidak ada yang bisa mendengarkan teriakannya Kembali kepada petugas yang terus berdebat dengan Sanju Dan dia menghalangi Sanju untuk masuk ke dalam Dan bahkan pada saat itu petugas malah meminta semua keluarga untuk mengikhlaskan Niti menjadi korban Karena tidak mungkin Niti bisa diselamatkan dengan kobaran api yang besar seperti ini Mendengar itu Sanju pun langsung saja melawan petugas hanya karena ingin menyelamatkan Niti Namun tahu rasa deh lu ketika akan masuk Sanju malah disambar oleh api yang membuatnya langsung kapok Dan tidak jadi masuk ke dalam Melihat itu Bebek dan Gurinder merasa sangat panik Gurinder berkata Aku tidak menyangka Niti akan mengalami musibah yang seperti ini Dan dia harus mati terpanggang di kebakaran ini Apakah ini balasan untuknya karena dia dengan kejam telah membunuh Pari Namun bagaimanapun jahatnya Niti Aku sangat menyayanginya dan aku harap dia bisa selamat Bebek juga kemudian berdoa dan berkata Ya Tuhan tolong selamatkan Niti Meskipun dia adalah manusia durhaka dan sangat jahat Namun dia tetap menghormati kami Begitupun di dalam Niti si penjahat yang sok keras ini juga benar-benar sudah tak berdaya Karena sudah tidak ada harapan lagi untuk dirinya bisa selamat Api yang menyala-nyala telah mengepung dirinya Dan reruntuhan bangunan juga mulai berjatuhan di hadapannya Sehingga dengan itu sambil menangis si penjahat ini pun terus berteriak meminta bantuan Tanpa mengingat begitu besar kejahatan yang pernah dia lakukan Serta kebakaran ini juga merupakan ulahnya sendiri Seketika itu Niti pun langsung menjadi alim Seperti orang yang tak berdosa sedikit pun sambil menangis Niti berdoa dan berkata Ya Tuhan tolonglah hambamu yang lemah dan tak berdaya ini Hamba tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolonganmu Dan tolong selamatkan aku dari kebakaran ini Dan memang sangatlah benar Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang Tanpa melihat apakah orang itu baik ataupun jahat Tiba-tiba saja datanglah seember air yang menyirami tubuhnya Niti Melihat itu Niti merasa sangat bahagia dan berkata Akhirnya ada juga yang datang menyelamatkan aku Namun seketika itu Niti pun dibuat sangat kaget Ketika dia melihat parwati lah yang telah menyiramnya dengan air Sehingga api yang berada di sekitarnya menjadi padam Namun yang namanya penjahat meskipun dibantu seperti itu Dia tidak pernah bersyukur Niti tetap saja merasa kesal ketika dia melihat parwati masih hidup Dan tidak mati seperti yang dia harapkan Dan tentunya ibu-ibu pun semakin dibuat kesal Karena pada akhirnya parwati pun menyelamatkan penjahat seperti Niti Sementara di luar Daima berteriak histeris dan dia meminta semua orang untuk menyelamatkan parwati Saking sayangnya Daima kepada parwati Dia terlihat seperti orang yang kesurupan mengingat parwati yang berada dalam bahaya Mendengar itu Sanju dan yang lainnya merasa sangat kaget Karena mereka tidak mengetahui kapan parwati masuk ke dalam Kemudian Sanju langsung saja mengamuk dan kembali melawan petugas Karena dia ingin masuk menyelamatkan parwati Namun sayangnya Sanju tidak mampu menerobos penjagaan petugas tersebut Hingga tidak lama setelah itu Sanju dan yang lainnya dibuat tercengang Ketika melihat parwati keluar dari kobaran api tersebut Dan dia berhasil menyelamatkan Niti Dan yang paling membuat orang tercengang dan tak habis pikri Parwati tiba-tiba saja menyatukan tangannya Sanju dan Niti untuk berpegangan Melihat itu tentunya Sanju dan Niti merasa sangat heran Sedangkan emak-emak yang menonton pastinya merasa sangat-sangat kesal Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung Tapi tenang bu, meskipun di episode ini ibu-ibu merasa sangat kesal Namun di episode selanjutnya akan ada adegan yang akan membuat ibu bersemangat kembali menonton serial Pariniti Dan kenapa ya? Tiba-tiba saja parwati menyatukan tangannya Niti dan Sanju Apakah parwati mempunyai sebuah rencana besar dibalik semua ini untuk melawan Niti atau bagaimana? Maka dari itu tungguin saja episode berikutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!